oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan di video kali ini kita akan coba sharekan proses pekerjaan tune up di bengkel kita jadi kalau tune up di bengkel kita itu akan meliputi 3 bagian yang pertama di bagian mesin yang kedua di bagian kaki-kaki dan yang ketiga di bagian elektrik jadi pada saat teman-teman service dan artinya atau misalkan mendapatkan unit baru dan ingin melaksanakan inspeksi di kendaraan tersebut jadi kita akan lakukan 3 hal tersebut dipastikan semua instrumen panel di interior dalam kondisi bagus saat melakukan pekerjaan tune up kita akan pastikan pengecekan di bagian mesin bagian mesin ini kita meliputi pengecekan di bagian tibing bel busi dan lain-lain jadi kita pastikan semuanya dalam kondisi bagus baik itu tensioner tibing bel baik itu roller tibing bel dan puli-puli yang lainnya yang berkaitan dengan di area bagian tibing bel dan di bagian mesin saat kita temukan bahwa itu terjadi kerusakan atau keausan atau memang sudah habis masa lakukan kita akan lakukan untuk penggantian tibing bel penggantian part-part tersebut di antaranya adalah di unit ini kita mengganti mengganti tibing bel tensioner roller dan lain-lain pada saat pemasangan tibing bel kita masih pastikan top atas dan top bawah dalam kondisi yang prima dan pas dan ini kita menggunakan alat yang kita gunakan dengan cam lock sehingga topnya tidak akan berubah dan dipastikan bisa sesuai dan pas pada saat pemasangan tibing bel nah setelah di area mesin selesai kita akan lanjut ke area kaki-kaki itu meliputi pengecekan rem di sektor kaki-kaki kita cek semuanya dari boleh terot bah join rem depan dan belakang dan kita pastikan kondisinya seperti apa bila terjadi keausan kita ganti dan dan bila masih dalam kondisi bagus kita bersihkan dan kita akan pasang kembali ternyata di rem belakang terjadi kebocoran dan kita sedang melakukan pembongkaran untuk remnya dan kita akan lakukan penggantian master rem belakang di unit ini dan pastikan sebelum ini semua bekas oli-oli dibersihkan sehingga nanti pada saat pemasangan kanvas rem dan master remnya bisa terlihat dan tidak terjadi kebocoran dan untuk yang ketiganya pastikan elektrikal semua berfungsi dengan baik dan tidak terjadi konslet jadi sebetulnya blazer adalah mobil yang sudah canggih ya jadi semuanya dikontrol indikator dan pastikan semua indikator di dashboard kita berfungsi dengan baik agar bila terjadi sesuatu syuting table tanda check case ataupun check engine bisa memberitahu kita terjadi kendala yang di unit kita jadi pastikan rawat selalu mobil kita inspeksi selalu jangan nunggu mogok lakukan servis berkala agar unit blazer kita tetap prima pada saat digunakan dan tetap aman dalam segi berkendala